hai oke ketemu lagi sama kakak di channel dongeng anak kali ini kakak akan bercerita tentang dongeng binatang air di Indonesia yang berjudul mulut parimanta anak-anak ikan badut adalah anak-anak yang sangat aktif mereka senang bermain ke tempat-tempat yang jauh sehingga susah ditemukan oleh induknya mereka juga gemar bersembunyi di balik karang mereka bahkan akan menggigit gurita kecil penghuni lupang karang hingga gurita itu meninggalkan sarangnya nakal sekali bukan siang ini induk ikan badut memanggil anak-anaknya untuk makan bersama mereka malah diam di balik mawar laut ketika induknya mendekat anak-anak itu cepat-cepat pergi mencari tempat persembunyian lain Kak kita akan pergi kemana tanya si anak ikan badut yang terkecil kesana kata anak-anak yang lain sambil menunjuk lupang di permukaan tanah itu tempat tinggal moa laut kecil moa itu tentu tidak suka mereka mendekati rumahnya tapi anak-anak itu menggigit punggungnya hingga ia terpaksa pergi mereka pun masuk ke lupang moa sayangnya induk mereka selalu berhasil menemukan tempat persembunyian anak-anaknya sehingga anak-anak ikan badut itu harus menemukan tempat persembunyian mereka mencoba bersembunyi di dalam kulit kerang tapi lagi-lagi induknya menemukan mereka induk ikan yang marah itu membalik-balik rumah kerang sehingga membuat anak-anaknya melarikan diri ke tempat lain kami masih ingin bermain bu teriak mereka induk ikan badut yang kelelahan hanya bisa pasrah melihat anak-anaknya berenang lebih jauh tunggu ya ibu pasti bisa menemukan kalian dimanapun mereka terus berenang berkelompok aha aku yakin ibu akan menemukan kita disini si sulung menunjuk sebuah lubang besar yang terlindung kipas laut tanpa ragu-ragu mereka masuk ke lubang gelap itu apalagi begitu mereka mendengar suara induknya yang sudah dekat tiba-tiba hub lubang itu menutup cepat lubang itu menjadi gelap dan bergerak-gerak anak-anak pun ketakutan di dalamnya tolong tolong teriak mereka kak aku takut ranyek si ikan yang paling kecil lubang itu tetap menutup dan efek gerakannya membuat mereka jadi pusing tolong tolong mereka mungkin tidak ada binatang yang akan mendengar teriakan mereka karena lubang hitam itu tertutup rapat ketika mereka mulai menyerah tiba-tiba lubang itu membuka sehingga cahaya pun menerobos masuk di luar lubang mereka melihat wajah ibu yang tersenyum anak-anakku sayang saatnya pulang sekarang kata induk ikan badut mereka memeluk sang induk kemudian mengikutinya dari belakang sebelum mereka pergi ibu ikan badut menggoyangkan ekornya dan mengucapkan terima kasih pada makhluk pemilik gua sahabatku Gola terima kasih sudah membantu menemukan anak-anakku katanya senang aku senang bisa membantumu semoga kelak anak-anakmu tidak berenang terlalu jauh sahabat Gola ternyata anak-anak ikan badut masuk ke mulut gola si pari manta mulut pari manta memang sangat lebar bukan Oke sekian ini cerita dari kakak ini cerita selanjutnya ya terima kasih